Pertanyaan yang mesti kita tanyakan adalah mengapa kita hidup pada zaman ini? Di tahun 2020, abad 21 dan bukan 2000 tahun yang lalu, bukan bahkan 4000an tahun yang lalu. Ketika kita hidup pada satu zaman maka ada kemajuan-kemajuan yang ada disitu dan sehingga disitulah sebenarnya kita juga harus melihat itu menjadi satu blessing yang Tuhan berikan. Dan itu menjadi satu-satu-satu anugerah. Sehingga ketika bicara mengenai apakah orang Kristen boleh tidak ke psikiatri, lalu boleh tidak minum konsumsi obat tertentu penenang, let's say seperti itu. Atau sebaliknya, oh nggak bisa, kita harus hanya beriman. Menurut saya keliru sekali. Ketika kita berada dalam sebuah perkembangan zaman dan itu adalah sebuah sumbangsi daripada manusia sebagai image of God di dalam melakukan research, penelitian, dan sebagainya. Dan ada hal-hal berikan sumbangsi disitu, saya rasa kita keliru harus menggunakannya. Sama seperti misalnya ketika kita saat ini dalam kondisi COVID, ada vaksin yang ada, kita akan pakai atau nggak? Atau kita hanya berdoa saja? Setelah bukan itu yang Tuhan mau. Dan itulah, tadi misalnya saya berbicara pada filsafat teori spirituality daripada Benedictine, ora et labora. Kita berdoa tapi ada dimensi labora yang dihasilkan. Sebenarnya kalau saudara berkata orang Kristen nggak boleh kemudian katakanlah konsumsi obat penenang dari psikiatri. Saya berkata psikiatri karena dia punya lisensinya. Ada takarannya, dosisnya. Tidak boleh sembarangan. Tidak sembarangan dan perlebihan. Sederhana, saudara sakit boleh ke dokter nggak? Apa benanya boleh ke dokter dan psikiatri? Sama sebenarnya. Kalau saudara mau konsisten itu, please tolong setiap sakit jangan minum obat. Bahkan saya bisa kembangin lagi sebenarnya. Kalau kita sebenarnya juga mau berumakan sebenarnya. Bukankah manusia hidup dari firman, bukan hanya dari roti saja. Jadi menurut saya disitulah kita menjalani iman kita itu sesuatu yang kita harus melihat. Dan dunia adalah bagian yang Tuhan ciptakan, Tuhan berikan. Sehingga bagi saya kita tidak perlu khawatir dengan hal ini. Tapi kita harus ke kemudian psikiatri yang memang lisensi, yang bertanggung jawab. Dan biasanya dia ada kadar tertentu. Dan biasanya itu terjadi karena ada mungkin aspek hormonal di dalam kondisi tubuh kita. Aspek brain kita barangkali di situ. Sehingga perlu kadangkala ada unsur dikit kena harus ada satu keseimbangan. Tapi sebagai orang Kristen kita juga percaya bahwa tidak hanya ke psikiatri. Satu-satunya bukan itu. Betul. Disitulah kita harus semakin lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan mengalami Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup itu akan menjadi sumber. Seperti Agustinus tadi berkata, hidup kita itu restless. Until kita rest. Di dalam Allah. Itu sumber kebuatan ini. Terima kasih. Tuhan yang hidup kita berkata, hidup kita berkata, hidup kita berkata. Tuhan yang hidup kita berkata.